Aldi Tahir pasrah soal perolehan suara di pemilu yang tak sesuai harapan Nama Aldi Tahir menjadi salah satu dari banyak selebritas yang maju sebagai caleg di pemilu 2024 lalu Aldi Tahir sendiri diketahui menjadi caleg di Dapil Jawa Barat 7 yang meliputi Bekasi, Karawang, dan Purwakarta Dilansir dari kompas.com, jumlah suara yang diperoleh Aldi Tahir adalah sebanyak 6.461 dari 18.000 TPS per minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024 Berdasarkan hasil tersebut, Aldi Tahir menjadi caleg dengan perolehan suara paling kecil dari 9 caleg yang maju di partai yang sama Hasil tersebut pun membuat peluang Aldi Tahir untuk lolos kesenayan terbilang sangat kecil Sebelumnya Aldi menjadi sorotan semasa kampanye lantaran dirinya kerap menggunakan atribut dari partai lain Kendati perolehan suara tak sesuai dengan harapannya, sang artis mengaku sudah memasrahkan semuanya kepada KPU Dilansir dari tribun seleb, Aldi Tahir membicarakan perihal rezeki Jika memang sudah rezekinya maka ia akan lolos, seperti juga sebaliknya Tak lupa ia juga mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang telah memilihnya Lebih lanjut dirinya lebih ingin menunggu keputusan dari KPU terkait dengan hasilnya Bahkan Aldi Tahir merasa tak keberatan jika dirinya memang ditakdirkan untuk tidak lolos Terima kasih telah menonton! Terima kasih.